Sampai jumpa di video selanjutnya. Guna menerapkan social distancing di era adaptasi kebiasaan baru, Bandara Hussein Sastra Negara menerapkan pemakaian mesin termaskener dengan masker detection di area pintu masuk keberangkatan. Calon penumpang yang suhunya di atas 37 derajat dan tidak memakai masker tidak akan bisa masuk ke dalam bandara. Penerapan tersebut dilakukan untuk menjaga jarak saat memasuki area bandara Hussein Sastra Negara. Di samping itu pihak bandara juga menyediakan tempat bagi calon penumpang yang akan melakukan rapi tes sebelum melakukan penerbangan. Menurut pihak bandara sejauh ini belum ada temuan calon penumpang yang terindikasi COVID-19 di bandara. Untuk new normal ya pada saat ini kita sudah mempersiapkan banyak hal. Salah satunya di gelap yang kami ini adalah thermal scanner dengan masker detection yang kita gabung dengan otomatis leading door. Jadi siapa saja yang suhunya di atas 37,5 maka otomatis door ini tidak akan terbuka. Dan siapa saja yang walaupun suhunya di bawah 37,5 tapi tidak pakai masker, leadingnya juga tidak akan terbuka. Ini dalam rangka untuk physical distancing selama ini kan kita menggunakan sebelum ada alat ini kita menggunakan thermal gun. Yang oleh petugas absek ditembakkan ke penumpang kita, alat ini jaraknya kadang-kadang kita tidak terkontrol. Sehingga potensi untuk penyebaran kini dan sebagainya. Sehingga kalau pakai alat ini tidak perlu kita tempatkan petugas, petugas tinggal mengamati dari sisi yang lain. Tapi untuk semangatnya protokol kesehatan bisa kita jalankan dengan baik. Alat termo scanner masker tersebut akan terus diterapkan pihak bandara selama masa adaptasi kebiasaan baru berlangsung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV